Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Barcelona akan berhadapan dengan Liverpool dalam laga semifinal Liga Champion 2018-2019. Laga ini bisa dipastikan sangat seru dan pastinya ditunggu-tunggu para pencinta sepak mula di dunia. Sebelumnya di Liga Domestik, Barcelona telah memastikan diri menjadi jawara La Liga musim ini. Sedangkan Liverpool masih harus bersaing ketan dengan Manchester City untuk meraih gelar Liga Inggris. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 8 pemain yang pernah membela Barcelona dan Liverpool. Yuk mari kita bahas. Ceky Bro Yang pertama ada Mauricio Pellegrino. Saat ini dia adalah pelatih Leganes. Saat masih aktif bermain, Pellegrino menjadi pemain Argentina pertama yang pernah bermain untuk The Reds. Saat ia bergabung di tengah musim 2004-2005. Dan kemudian bermain 13 kali untuk Liverpool sebelum pensiun dengan Alaves. Back tengah yang tak kenal kompromi ini, sebelumnya pernah menghabiskan satu musim di Camp Nou. Saat Barcelona meminjamnya dari klub masa kecilnya, Valle Sarosville pada tahun 1998. Yang kemudian mendorong kepindahannya ke Valencia dan terkenal di sana. Nomor 2 Yang kedua ada Bolo Danuwin Zenden. Bolo Zenden mempunyai karir yang cukup beragam. Setelah membuktikan kualitasnya di PSV Eindhoven, pemain Belanda serbaguna itu direkrut oleh Barcelona. Di bawah Luis Van Gaal dan menghabiskan tiga musim di Katalan. Dari situ ia menjadi pemain Premier League dengan bermain untuk Chelsea, Middlesbrough, Sunderland, serta dua tahun di Anfield. Dimana ia memenangkan Community Shield dan Piala Super Eropa. Yang ketiga ada Jari Liedmanen. Pemain Finlandia terbaik sepanjang masa itu, pindah langsung dari Barcelona ke Liverpool pada Januari 2001 dengan status bebas transfer setelah Rivaldo merebut nomor punggung sang playmaker. Di Liverpool, Liedmanen sering diganggu oleh cedera dan gagal menunjukkan performa yang dia tunjukkan pada Ayak selama tahun 90-an. Dimana dia memenangkan lima gelar Eredivisie dan Liga Champion di sana pada tahun 1995. Yang keempat ada Pepe Reina. Dia pernah bermain untuk raksasa La Liga Barcelona selama dua musim setelah pergantian Millennium, sebelum bertugas di Villarreal. Liverpool memiliki kipar Spanyol pada bulan Juli 2005. Dan selama delapan musim berikutnya di Marseille, Reina menjadikan dirinya sebagai salah satu kipar terbaik di Eropa saat itu. Kini kipar berusia 36 tahun itu, tengah berseragam AC Milan setelah tiga musim bersama Napoli. Yang kelima ada Luis Garcia. Momen paling berkesan Luis Garcia saat berseragam Liverpool terjadi di semifinal Liga Champion 2005 di kandang Chelsea. Dimana dia mencetak gol hantu yang kontroversial. Gelandang asal Spanyol itu mengikuti jejak jari Littmanen dengan pindah langsung dari Barcelona menuju The Reds. Garcia menghabiskan satu musim di Barcelona dan hingkang ke Premier League pada musim panas 2004. Yang keenam ada Javier Mastirano. Setelah mengejutkan dunia sepak bola dengan bermain untuk West Ham United, gelandang asal Argentina Javier Mastirano kemudian direkrut oleh Liverpool di pertengahan musim 2006-2007. Dia menghabiskan tiga musim penuh dengan The Reds dan menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Sebelum Barcelona merekrutnya dengan biaya sebesar 24 juta euro dan tampil mengesankan di sana. Yang ketujuh ada Luis Suarez. Salah satu striker paling mematikan yang pernah menghiasi Premier League ini hampir meraih gelar Premier League pertama di Anfield. Namun pada akhirnya, gol yang dicetaknya tidak cukup untuk mengangkat trofi EPL. Striker Uruguay mencetak 82 gol dalam 133 penampilan untuk The Reds selama tiga setengah tahun. Sebelum menunjukkan statistik yang lebih produktif lagi untuk Barca dan meraih banyak prestasi di sana. Nomor 8 Yang kedelapan ada Philippe Coutinho. Dia sangat ingin pindah ke Barcelona sepanjang musim panas 2017. Tetapi keinginannya tidak terwujud. Setelah tarik ulur dengan Liverpool, Barcelona akhirnya berhasil mendapatkan Coutinho pada bursa transfer musim dingin 2018. Bintang asal Brazil itu menjadi pemain Barcelona setelah Liverpool melepasnya dengan biaya sebesar 135 juta euro. Transfer Coutinho menjadi yang termahal kedua saat itu setelah Neymar. Tetapi kini turun ke posisi ketiga setelah status klian BP di PSG menjadi permanen. Ya, itulah tadi 8 pemain yang pernah membela Barcelona dan Liverpool. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Terima kasih telah menonton!